Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan konsep dinamika gerak lurus berkaitan dengan sesi pembinaan olimpiade sains fisika ya khususnya tingkat SMA disini kita akan bahas secara sistematis kita mulai dari pemahaman kita dulu mengenai konsep gaya ya jadi konsep gaya dulu ada yang disebut dengan gaya gaya ini penyebab gerak disimbolkan dengan huruf F sama dengan M dikali A nah ini basic sekali harus tahu ya apa itu A A ini simbol untuk percepatan itu A percepatan kemudian kalau M itu simbol dari masa benda oke masa benda percepatan satuannya meter per sekund kuadrat kalau masa benda satuannya kilogram kemudian kalau F itu sendiri adalah gaya ya F itu gaya satuannya dalam Newton dalam kasus ini nanti Newtonnya tidak disingkat dengan huruf N supaya tidak tumpang tindi dengan gaya normal ya nantinya ya ya jadi disini setelah anda memahami konsep mengenai gaya bahwa gaya itu secara umum didefinisikan sebagai masa benda dikali dengan percepatan benda ini ya baru kita coba soal berikut yang sudah ada jawabannya jadi kita belajarnya bagaimana kita menyelesaikan persoalan yang jawabannya sudah diberikan gitu ya kita coba jawab suatu gaya bekerja pada benda benda bermasa M1 percepatan yang ditimbulkan 2 meter per sekund kuadrat jadi disini diketahui ya ada benda bermasa M1 ya kemudian percepatan yang ditimbulkan berarti A1 2 meter per sekund kuadrat ganti warna hitam saja kemudian gaya yang sama bekerja pada benda lain bermasa M2 berarti ada benda M2 diberikan gaya yang sama jadi kalau misalnya bendanya itu ada pada bidang datar seperti ini ditarik oleh gaya F gitu ya ada benda satu M1 kemudian ada benda lain yang mungkin masanya lebih besar atau masanya ya lebih kecil gitu ya bergantung kondisi diberi gaya juga sebesar F2 nah gaya F1 nya sama dengan gaya F2 gaya tarik ya dari dua kondisi ini atau kita tulis F saja sehingga percepatan yang diperoleh A2 sama dengan 3 meter per sekund kuadrat gitu ya pertanyaannya hitung perbandingan kedua masa tersebut berarti perbandingan M1 berbanding M2 atau bisa ditulis M1 dibagi M2 berapa nilainya kemudian berapa percepatan yang timbul jika kedua masa digabung nah berarti kalau misalnya ada benda M1 tadi digabung dengan M2 digabung ya ini digabung digabung kemudian ditarik oleh gaya yang sama gaya F tadi nah ini percepatannya berapa jadi kita misalkan F ini F3 maka percepatannya A3 gitu ya nah A3 nya ini berapa dimana gaya yang diberikan sama jadi F3 itu sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan F seperti itu nah kita akan jawab persoalan ini jadi yang pertama tentu saja kita selesaikan dulu M1 per M2 ingat tadi konsepnya bahwa gaya itu sama dengan M dikali A gaya sama dengan masa dikali percepatan M dikali A jadi untuk gaya F1 sama dengan M1 dikali A1 nah tadi kan ada benda gitu bermasa M1 ditarik oleh gaya F1 berarti F1 sama dengan M1 dikali A1 kalau M1 dikali A1 sama dengan F1 dibalik saja berarti M1 sama dengan F1 dibagi A1 untuk M2 dengan cara yang sama pasti nilainya F2 per A2 maka perbandingan M1 per M2 sama dengan M1 nya kan F1 per A1 berarti F1 per A1 M2 sama dengan F2 per A2 berarti M2 nya diganti disubstitusikan menjadi F2 per A2 karena tadi F1 sama dengan F2 sama dengan F tinggal kita ganti F1 nya kita ganti F A1 nya tadi 2 kemudian F2 nya kita ganti dengan F A2 nya kita ganti dengan 3 sama dengan kita kalikan 3 kali F jadi 3 F per 2 F nah ini coret maka jawabannya 3 per 2 atau bisa ditulis 3 banding 2 gitu ya inilah jawaban jawaban untuk perbandingan antara benda 1 dengan benda 2 ini tadi ya nah jawabannya sama ya 3 banding 2 sekarang jika kedua benda digabung ditarik oleh gaya yang sama jawabannya 1,2 tidak nah kita coba kita jawab jadi kalau digabung menjadi F3 berarti M1 kan digabung dijumlahin berarti masa benda nya M1 ditambah M2 dikali A3 maka percepatan A3 itu diperoleh dari tukar tempat dulu M1 ditambah M2 dikali A3 sama dengan F3 maka nilai percepatannya A3 sama dengan F3 F3 dibagi M1 ditambah M2 sama dengan F3 tadi nilainya F karena sama kan karena F1 tadi sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F karena diberi gaya tarik yang sama hanya masa benda nya yang digabung maka nilai M1 M1 tadi sudah punya bahwa F1 per ini kita tulis F3 dulu per A1 ditambah F2 per A2 sama dengan F3 nya menjadi F F1 nya kita ganti F per A1 nya tadi 2 ditambah F2 nya ganti F per 3 gitu ya sehingga diperoleh nilai A3 nilai A3 nya saya coret ini saya delete yang ini ya oke berarti nilai A3 menjadi F per F dalam kurung setengah ditambah seper 3 nah ini coret sehingga diperoleh 1 per ini sama yang penyebut 6 ya 6 bagi 2 3 3 ditambah 2 jadi 1 per 5 per 6 sama dengan 6 per 5 meter per sekon kuadrat ini kalau dibuat desimal ya 6 bagi 5 kali 1 5 1 atau 10 ya 1,2 meter per sekon kuadrat nah inilah jawabannya ya sesuai dengan kunci jawaban yang tadi 3 5 6 6 6 6